Halo, Assalamualaikum Ibadah yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali adalah sholat 5 waktu Subuh, Duhur, Asar, Mahrib, Ishak kalau masih bolong-bolong, dirapetin bro pumpung masih hidup di dunia enggak ada istilah telat selama nafas masih berhembus ayo dong, sholat dong sholat itu gratis bro kita tinggal mensucikan diri kalau hadas besar ya mandi, ramas kalau hadas kecil ya tinggal butuh doang baju tempat ibadah harus suci aku rasa kalau baju ya emang harus bersih lah siapapun orangnya, apapun agamanya pasti kalau pakai baju kotor ya enggak nyaman bersih itu kan sebagian dari kesehatan bro biar sehat juga gitu serba bersih jangan kopro karena kalau beberes kamar, rumah bismillahirrahmanirrahim bisa diniat ibadah bisa kalau misalnya kotor kita sakit-sakitan kita enggak bisa kerja kerja kan juga ibadah kalau kita sakit kita enggak bisa sholat jamaah di masjid nah padahal sholat jamaah di masjid itu kan lebih oke jadi bersih-bersih itu tuh juga penting juga bernilai ibadah tergantung juga sama niat kalian niat kita semua bahkan si X ya kebunnya itu ditanami pohon randu di sekeliling kebunnya ini sebagai pembatas dengan kebun tetangga tapi ini juga diniati buat sedekah sedekah oksigen sedekah pakan kambing buat tetangga-tetangganya sedekah jadi cuma nanam pohon randu sekali bisa panen berkali-kali terus menerus tanpa merawat selamat menikmati selamat menikmati